Menteri Agama telah mendapat kepastian dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pemberian uang santunan kepada ahli waris Jemaah Haji, Korban Kerim, yang ambruk di Masjidil Haram. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama kini tengah menginventarisir nama-nama warga negara Indonesia menjadi korban. Untuk korban meninggal dunia, pemerintah Saudi akan memberikan santunan sebesar 1 juta rupiah atau setara 3,8 miliar rupiah. Dan untuk korban cacat seumur hidup, pemerintah Arab Saudi juga memberikan santunan sebesar 1 juta rupiah atau setara lagi dengan 3,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk korban luka-luka, santunan diberikan sebesar 500 ribu rupiah atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Selain santunan, pemerintah Arab Saudi juga memberi bantuan dalam bentuk lain bagi korban Kerim. Dua orang keluarga korban wafat akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebagai tamu kehormatan kerajaan pada musim haji tahun depan. Raja Salman sebagai kodimul haramai itu memang telah memerintahkan agar para keluarga korban jiwa maupun pemerintah luka itu mendapatkan santunan. Karena kemudian pemerintah Indonesia lalui Kementerian Agama lalu kemudian melakukan berbagai langkah untuk menindaklanjuti informasi dimaksud. Langkah-langkah itu adalah melakukan upaya diplomatik untuk kemudian kami mencoba mengonfirmasi hal tersebut dan memang benar. Jadi besarnya santunan itu adalah bagi korban jiwa maka keluarganya, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 juta Saudi Real. Salah satu yang menjadi korban luka akibat jatuhnya keren di Masjidil Haram berasal dari Provinsi Aceh. Saat peristiwa terjadi korban mengalami patah tulang pada bagian kaki. Andika Dakti akan menginformasikan selengkapnya kepada Anda Pemirsa. Andika apakah ada informasi atau kondisi terkini korban luka asal Aceh tersebut? Maria kondisi terkini jamah calon haji asal Aceh yang menjadi korban jatuhnya keren di Masjidil Haram ini kondisinya saat ini kian membaik dan korban luka asal Aceh ini bernama Nasriyah binti Muhammad Abdul Rahman yang merupakan warga desa Lam Ara kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Aceh Besar. Nasriyah merupakan jamah calon haji klotor 1 Embarkasi Aceh yang diberangkatkan pada tanggal 9 September lalu dari asrama haji kota Bandar Aceh. Saat peristiwa jatuhnya keren di Masjidil Haram, Maria Nasriyah diketahui sedang menunggu waktu maghrib setelah selesai menunaikan ibadah sholat asar. Dan saat musibah terjadi, Nasriyah mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Tapi kini pihak keluarga yang ada di Aceh terus memantau kondisi kesehatan Nasriyah melalui suaminya yang juga tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Aceh. Dan sejauh ini pihak keluarga mengaku belum mendapatkan kabar secara resmi dari pihak Kementerian Agama terkait kondisi dari Nasriyah sendiri. Tapi dari keterangan sang suami, kondisi Nasriyah terus membaik meskipun masih dalam masa perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Haji Bandar Aceh yakni Herman. Dan Herman mengatakan kondisi Nasriyah membaik setelah dilakukannya operasi pada bagian kaki yang mengalami patah tulang. Dan berikut adalah pernyataan Herman. Ya, kondisi terakhir jamaah ayah Ibu Nasriyah ini kemarin mereka sedang sudah dioperasi. Kemudian operasinya ke jalan normal dan kondisinya dalam keadaan baik. Maria. Andika, apakah pihak keluarga sudah mendapatkan informasi terkait santunan yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut? Terkait santunan yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, ini pihak keluarga mengaku sama sekali belum mendapatkan informasinya. Dan informasi terkait santunan ini baru diketahui oleh pihak keluarga melalui media massa, khususnya media televisi. Dan sejauh ini belum ada satu pihak pun yang menginformasikan secara langsung terkait santunan yang akan diberikan kepada pihak keluarga dari korban keren yang jatuh di Masjidil Haram ini. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kerajaan Arab Saudi memang akan memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban keren yakni sebesar 3,8 miliar rupiah untuk keluarga korban meninggal dunia dan sebesar 1,9 miliar rupiah untuk korban luka. Namun yang menjadi harapan keluarga Nasriyah saat ini hanya satu, yakni Nasriyah dapat segera pulih dengan demikian seluruh rukun haji pun dapat dilaksanakan secara sempurna. Dan berikut adalah pernyataan Yusmadi yang merupakan putra Nasriyah. Sebagai informasi tambahan, Dan Maria Nasriyah merupakan satu-satunya korban jatuhnya keren yang berasal dari Provinsi Aceh. Maria Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim memastikan korban ambruknya keren di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi akan menerima santunan dari kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut berdasarkan pada konfirmasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia dari Dewan Malaki Kerajaan Arab Saudi. Kami mencoba mengkonfirmasi hal tersebut dan memang benar. Jadi besarnya santunan itu adalah bagi korban jiwa, maka keluarganya, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 juta Saudi real. Dan bagi korban luka yang menyebabkan cacat fisik atau luka berat, itu juga sebesar 1 juta Saudi real. Sementara korban lainnya, itu sebesar 500 ribu Saudi real. Berbagai hal dipersiapkan jamah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain kondisi fisik tentunya, para jamah calon haji juga mempersiapkan perbekalan yang hendak dibawa termasuk juga menukar rupiah ke real. Sebelum berangkat, jamah calon haji Gurontalo yang tergabung dalam kloter 23 dan 26 ramai-ramai menukarkan uang rupiahnya ke real yang merupakan mata uang Arab Saudi. Sebagian besar para calon haji ini adalah mereka yang baru pertama kali datang ke Arab Saudi, sehingga mereka mengaku perlu mempersiapkan diri dan segala kebutuhan selama berada di Mekah dan Madinah. Di asrama haji Gurontalo disiapkan sejumlah loket penukaran uang rupiah ke real. Para calon haji ini mengaku menukar uang dari 1 hingga 2 juta rupiah yang akan dipergunakan untuk kebutuhan selama di Tanah Suci. Para jamaah calon haji mengaku awalnya cukup kebingungan membedakan nilai tukar rupiah ke real. Namun setelah dijelaskan oleh petugas penukaran uang, barulah mereka mengerti tentang mata uang real. Dari Gurontalo, Andri Arnold, Metro TV Sabir Kopaja yang menabrak pengemudi ojek hingga tewas di warung buncik Jakarta Selatan Rabu kemarin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Budi Wahyano kini resmi ditahan di Satuan Alu Lintas Polres Jakarta Selatan. Budi Wahyano juga menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ia berada di bawah pengaruh minuman keras maupun narkotika ketika mengemudikan kendaraan. Budi yang mengemudikan Kopaja 612 jurusan kampung melalui ragunan teribat kecerakan di kawasan warung buncik Rabu kemarin. Budi yang berkendara di jalur teras Jakarta tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak sebuah sepeda motor dan sebuah minibus. Akibatnya gunawan seorang pengendara gojek beserta istrinya yang sedang hamil 8 bulan telas di lokasi kejadian. Sementara seorang anak korban lain yang berusia 8 tahun ini masih dalam kondisi kritis di rumah sakit Cipta Mangunkusumo, Jakarta. Dari sekarang proses pendidikan masih berjalan dan untuk penyebab dari kecerahan itu sendiri bagaimana supaya motor bayan ini akan diuji karena korban sih oleh penyidik. Banyak-banyak kondisi kawasan yang ada tapi kecerahan itu masih dalam proses pendidikan.